Intro Mahkamah Konstitusi menggelar sidang lanjutan perkara perselesaian hasil pemilihan kepala daerah tahun 2020 Dari sidang pandang ini, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman didampingi Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Erdinur Baningsi Memperdengarkan keterangan termohon pihak terkait dan bawaslu dengan nomor perkara 53 tahun 2021 Untuk Kabupaten Muna pada Rabu 3 Februari 2021 Termohon yang diwakil oleh Nasrullah memaparkan pemohon tidak mengajukan keberatan sama sekali Dan mengakui selisih suara yang terpaut 8.142 suara Terkait dari pemohon tentang perbedaan nama di dalam ijazah dan STTB SMA dengan IKTP Calon Bupati Laode Muhammad Rusman Emba Termohon telah melakukan verifikasi kepada instansi yang mengeluarkan ijazah dan STTB tersebut Dan menjelaskan nama yang tercantum di dalam ijazah dengan IKTP adalah orang yang sama Johannes Eotobing selaku kuasa hukum pihak terkait juga menyatakan kasus tersebut telah diproses oleh bawaslu Yang diajukan oleh Hairuddin yang status laporannya tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan Puan Subhan, Agung Somarna, MKTP News, melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!